Kali ini, Nidia mau kasih rekomendasi HP 1 jutaan terbaik di akhir tahun 2023 nih guys Yang Nidia rekomendasikan di sini tuh karena punya beberapa spesifikasi terbaik di kelas HP 1 jutaan Misalkan RAM 8GB, memori internal minimal 128GB, chipset kelas mid-range, dan yang pasti kamera serta pengecasan paling terupdate Kira-kira ada HP apa aja ya? Biar nggak penasaran, mending tonton video ini sampai habis ya guys Untuk daftar pertama ada Tecno Pova Neo 3 yang punya feel HP gaming guys Nidia jamin kalian bakal suka futuristik abis mirip kayak HP gaming gitu, terinspirasi dari robot mecha Bobotnya pun juga ringan banget, cuma 227 gram aja, nggak berasa berat kalau dipakai lama Layar depannya pun sudah IPS LCD 6,82 inci, resolusi HD+, dan refresh rate 90Hz Buat ukuran entry-level, ini udah oke banget sih guys Soal performa gimana nih? Dari chipset sih, emang masih pake media THLU-G85, sewajarnya HP 1 jutaan lainnya aja Tapi, DOI punya fitur Extended RAM yang bisa upgrade RAM sampai 8GB Nah, soal kamera, lumayan kok price book mania Dual real camera 16MP dengan LED flashnya bisa jadi andalan buat foto-foto Dan buat selfie, ada kamera depan 8MP juga dengan LED flash Jadi kalau lagi di tempat minim cahaya, tetap bisa dapet hasil terang-benderang Yang paling bikin ngilar, harga ini masih terjangkau buat kantong kita yang nggak selebar samudera Buat spesifikasi dan harga terupdate-nya, di scene berikut Lanjut ke produk kedua, yaitu Redmi 10C DOI sih udah pasti punya performa yang oke banget guys Soalnya pake chipset yang sama kayak Redmi Note 11 Yaitu Qualcomm Snapdragon 680 Soalnya chipset ini terkenal banget di kelas menengah Performanya oke banget, dengan speed yang bisa sampai 2,4 GHz Makanya ini cocok buat yang suka multitasking Nggak cuma itu, kalian juga bisa betah berlama-lama main game Karena efisiensi dayanya juga oke banget, berkat fabrikasinya yang kecil Untuk performa gamenya, dicoba untuk PUBG Mobile, smooth banget Di settingan Smooth High, dapet 30 fps Terus main Apex Legends, juga oke di settingan Smooth High Dapet frame rate di kisaran 40-an fps Sedangkan buat game Mobile Legends, nggak usah diragukan lagi Di settingan High HD, tanpa shadow Frame rate tetap stabil di 55-60 fps Pokoknya buat kamu yang pengen HP yang bisa buat main game harga 1 jutaan Redmi 10C bisa jadi pilihan kalian Spesifikasi dan harganya di scene berikut ya Dan ulutan ketiga untuk HP 1 jutaan terbaik kali ini Yaitu Infinix Hot 30 Nggak cuma desainnya yang enak dilihat Tapi juga punya skor AnTuTu yang mumpuni Mencapai 253.433 poin Untuk spesifikasinya sih, pasti bisa buat main game dengan lancar Contohnya aja buat main Call of Duty Mobile Settingan grafis medium, refresh rate high Udah pasti bisa bikin kamu nyaman waktu main Nggak ketinggalan buat main Mobile Legends Mulus dan aman Pokoknya nggak bakal kecewa deh Mungkin berkat chipset gaming Helio G88 Yang jadi rahasia di balik performanya Tapi inget ya, ini HP 1 jutaan Jangan mainin game yang berat-berat amat Kalau di bagian kamera, mungkin bukan yang menjadi nilai jual utamanya Tapi, nih dia bisa katakan Kalau hasil fotonya cukup bagus kok Infinix Hot 30 menggunakan kamera utama 50MP Selain itu, Infinix Hot 30 juga memiliki fitur Super Night Cocok buat kalian yang suka nge-shoot di malam hari Buat yang hobi selfie, jangan khawatir Infinix Hot 30 punya kamera depan 8MP Yang terbilang, ya biasa aja Nggak bagus-bagus amat juga Nah, jadi kalau kalian tertarik sama spesifikasi dan harga terupdate-nya Ada di zin berikut ya Kemudian ada Tecno Spark 10 Pro Yang waktu itu jadi pesaing serius buat Realme C55 NFC Alasannya, karena kedua smartphone ini punya spesifikasi mirip Sama-sama mengandalkan chipset Helio G88 dan layar FHD Plus Dengan refresh rate segede di 90Hz Tapi secara harga, Tecno Spark 10 Pro sekarang lebih murah Timbang Realme C55 NFC Tecno Spark 10 Pro juga nggak ketinggalan dalam urusan kamera Soalnya udah pake kamera utama beresolusi 50MP Cuma sayangnya kamera keduanya masih pake AI Cam aja Buat urusan gaming, tim Pricebook sendiri belum nyoba sih Tapi dari info yang didapet dari Bytes Unlocked Tecno Spark 10 Pro masih bisa diandalkan buat main game-game berat Seperti Apex Legends, Asphalt 9, dan CODM Semua yang bisa jalan mulus tanpa ada gangguan like atau frame drop Buat soal daya tahan baterai, Tecno Spark 10 Pro cukup efisien loh Contohnya buat main Apex Legends Cuma habis 6% baterai selama 17 menit Main Asphalt 9 menghabiskan baterai 3% untuk 13 menit Sedangkan buat CODM cuma habis 8% untuk 30 menit main Nah, buat kamu yang penasaran sama spesifikasi dan harganya Bisa cek di scene berikutnya HP 1 jutaan selanjutnya adalah Vivo Y27 4G Yang waktu awal rilis dibantul 2 jutaan Sekarang udah mengalami penurunan harga loh Pricebook ini ya Bang Bewok sih udah pernah ya review produk satu ini Dia punya konsep dual ring design yang keliatan mewah banget Apalagi yang warna burgundy black Kayaknya gak banyak yang punya desain yang seunik ini di harga segini Dan yang paling keren ada finishing crystalline made Yang bikin tahan gores dan anti sidik jari Jadi berasa mewah dan tahan lama Nah, masuk ke kamera Ya mungkin kameranya gak seistimewa flagship Tapi buat kelasnya, hasil jepretannya udah oke banget Apalagi night mode-nya Membantu banget kalo lagi di tempat minim cahaya Buat video juga bisa sampe 1080p 30fps Lumayan buat yang suka bikin konten Yang bikin Bang Bewok kaget itu performa gamingnya guys Waktu nyobain main Mobile Legends, PUBG Mobile, sampe Genshin Impact Semuanya jalan mulus Bang Bewok gak pernah ngerasain lag atau patah-patah Padahal harganya cuma 2 jutaan pada saat itu Tapi doi punya kekurangan yang cukup vital Menurut Bang Bewok sih Pertama, gak ada fitur NFC Buat yang sering bayar pake HP mungkin agak kurang lengkap Terus refresh rate layarnya yang cuma 60Hz Mungkin buat yang lebih peduli soal itu agak kurang Nah, untuk spesifikasi singkatnya dan harga terupdate Ada di scene berikut ya Balik ke brand Xiaomi lagi Yaitu ada Redmi 12 Smartphone ini dijual dengan harga 1 jutaan Tapi dengan RAM sebesar 8GB Dan memori internal 256GB Harga segini bener-bener ngebuat para pencinta gadget happy banget Kayaknya Redmi lagi serius ngadepin persayangan ketat Terutama dari Transition Holding Group yang lagi bikin huru-hara di pasaran Kalo ngomongin performa Redmi 12 ngandelin chipset Mediatek Helio G88 Dengan fabrikasi 12nm Layarnya juga gak bikin mata sakit kok guys Udah pake resolusi FH11 dan refresh rate 90Hz Untuk skor Antutu-nya cuma sekitar 280 ribu Tapi jangan salah kira guys Pas Bang Bewok coba main Mobile Legends Bisa dimainin di settingan grafis high dan refresh rate high Bahkan buat main PUBG Mobile Bisa dimainin di settingan smooth ultra dengan sangat lancar Tapi ada satu kekurangan nih guys Buat terusan chargingnya Redmi 12 pasti setia pake charging dengan daya 18W Type-C Jadi kalo kalian butuh smartphone buat chat Main sosmed, nonton film, atau foto-foto Redmi 12 bisa jadi pilihan yang oke banget Tapi ya sabar-sabar aja kalo mau ngecharge ya Nah buat yang mau tau spesifikasi dan harga terbaru Langsung aja cek di scene berikutnya Dan sebelum masuk ke produk pambungkasnya Nih dia mau ingetin Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Pricebookmania Dan untuk daftar terakhir Ini smartphone pasti sanggup dan cocok Buat gaming guys Yaitu Poco M5 Kalo budget kalian terbatas Udah takis ini aja sih Buat HP kelas 1 jutaan Walaupun harganya cuma 1 jutaan Performanya gak bisa diremehin guys Soalnya layar udah pake panel IPS Dengan refresh rate sebesar 90Hz Bikin gaming jadi makin smooth Performanya juga gak bisa dianggap enteng Karena berkat chipset gaming Helio G99 Yang biasanya ada di kelas mid-range Terbukti dari skor AnTuTu-nya Bisa tembus 371.919 poin Ketika dicoba main PUBG Mobile Poco M5 bisa dimainin di settingan sumber ultra Dengan rata-rata 45 fps Nah pas dicoba buat main Genshin Impact Di settingan low 30 fps Poco M5 juga tetep bisa main dengan frame rate yang surprisingly lancar Tanpa adanya frame drop sama sekali Gak cuma soal gaming Poco M5 punya beberapa kelebihan lain yang bikin kamu bakal suka Desainnya eye-catchy Baterainya tahan lama Bisa menghasilkan foto yang oke berkat lensa 50MP Punya konektivitas lengkap Dan dibalut dengan tampilan MIUI 13 berbasis Android 13 Plus jangan lupa Poco M5 juga udah dibekali fitur NFC nih Kalau penasaran cek dulu spesifikasi dan harga terbarunya Di scene berikutnya ya Poco M5 juga udah dibekali fitur στο Di scene berikutnya ya Gae mitä debe bistur